...status perkara ini ke tahap penyidikan, berdasarkan hasil keterang saksi dan alat bukti yang cukup, maka penyidik menetapkan sebanyak 10 orang sebagai tersangka, sebagai berikut. Pertama SD, Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kedua ETP, Hakim Yudisial Garis Miring Panitra Pengganti Mahkamah Agung Republik Indonesia. Tiga DY, PNS pada Kepanitraan Mahkamah Agung. Empat MH, PNS pada Kepanitraan Mahkamah Agung. Lima RD, PNS Mahkamah Agung. Enam AB, PNS Mahkamah Agung. Tujuh YP, Pengacara. Delapan ES, Pengacara. Sembilan HT, Swasta, Debitur Kooperasi Simpan Pinjam ID. Sepuluh IDKS, Swasta, Debitur Kooperasi Simpan Pinjam ID. Jadi ada 10 orang yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka, berdasarkan bukti yang cukup.